Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Ana di channel Edukasi Toh Hari ini kita akan belajar tentang waktu pelaksanaan sholat fardu Nah kira-kira bagaimana ya materinya? Simak video ini sampai selesai ya Apakah adik-adik sudah tahu mengenai waktu pelaksanaan sholat fardu? Nah ketika waktu sholat fardu telah tiba, maka muazzin akan mengumpandangkan azad Azad adalah panggilan kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat Sholat fardu wajib dikerjakan oleh umat Islam 5 kali dalam sehari ya adik-adik Yaitu sholat subuh, duhur, asar, mahrib, dan isya Nah sholat fardu ini sudah memiliki waktunya masing-masing ya adik-adik Apabila kita mengerjakan sholat di luar waktu yang tidak tepat, maka sholatnya tidak sah Misalnya ketika kita melaksanakan sholat duhur sebelum azad berkumandang Atau ketika kita sholat duhur di luar waktu yang telah ditetapkan Oke adik-adik, sekarang perhatikan penjelasan tentang waktu-waktu sholat fardu Yang pertama ada sholat subuh Sholat subuh terdiri dari dua rokaat Waktu pelaksanaan sholat subuh adalah sejak terbit fajar sampai sebelum terbitnya matahari Sekitar pukul 4 pagi ya adik-adik Kemudian sholat zuhur Sholat zuhur terdiri dari empat rokaat Waktu pelaksanaan sholat zuhur adalah setelah matahari condong ke barat hingga bayang-bayang berada sama tingginya dengan benda asli Nah sekitar pukul 12 siang ya adik-adik Kemudian sholat asar Sholat asar terdiri dari empat rokaat Waktu pelaksanaan sholat asar adalah setelah waktu sholat zuhur habis sampai masuk waktu sholat mahrib Sekitar pukul 3 sore ya adik-adik Kemudian sholat mahrib Sholat mahrib terdiri dari tiga rokaat Waktu pelaksanaan sholat mahrib adalah sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah di sebelah barat Yaitu sekitar pukul 6 sore Dan sholat isya Sholat isya terdiri dari empat rokaat Waktu pelaksanaan sholat isya adalah setelah hilangnya mega merah di sebelah barat sampai menjelang terbitnya fajar saat sholat subuh Yaitu sekitar pukul 7 malam Nah kemudian ada satu lagi sholat farbu yang hanya diwajibkan bagi kaum muslim laki-laki Yaitu sholat jumat Sholat jumat dilaksanakan pada hari jumat Sehingga dalam seminggu sholat jumat dilakukan satu kali pada hari jumat Sholat jumat terdiri dari dua rokaat Waktunya seperti waktu sholat zuhur Yaitu sekitar jam 12 siang Dan didahului dengan dua khutbah Sholat jumat bagi perempuan tidak wajib ya adik-adik Namun apabila seorang perempuan mengerjakan sholat jumat Ia tidak perlu mengerjakan sholat zuhur di hari itu Karena sholat jumat sudah mencukupinya Nah agar adik-adik lebih paham Sekarang kakak akan berikan tugas ya Salinlah tabel berikut ini pada buku catatan kalian Dan catatlah waktu pelaksanaan sholat kalian ya Nah adik-adik itu dia ya materi tentang waktu pelaksanaan sholat fardu Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Toh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton